Intro 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 Be Yes Mau tanya-tanya cerita nih Be Iya Soal pahlawan Yang asli Indonesia Iya Usni Tamrin Iya Siapa sosoknya Be Dan Pengen tahu Beliau wafatnya karena apa Begini ya Bang Tamrin itu Lahir di tahun kematian Pitung Pitung wafat 1894 Bang Bang Tamrin Lahir Di tahun itu Bang Tamrin itu Kakeknya adalah seorang jaksa Berdarah Partugis Yang menikah dengan Perempuan Betawi Melahirkan Sejumlah anak Di antaranya Tabri 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 ini juga Menikah dengan orang Betawi Tabri ini Pernah menjadi Udana Tabri Dengan perkawinannya dengan orang Betawi itu Melahirkan sejumlah anak diantara lain adalah Muhammad Di Tamrin Oh Gitu Jadi darah Portugis ada Tapi Tidak terlalu dominan Yang dominan adalah darah Dari ibu Apalagi Pihak ibu Semuanya Betawi Sedangkan gen itu datang dari pihak ibu Biar orang Betawi gak meragukan lagi Tapi secara keturunan ini intelektual ya Be Oh iya Jadi dari Olarga intelektual Linggungan rumahnya juga intelektual Dan kaya raya Dipada zaman Tamrin Sudah dewasa Dialah salah seorang bumi putra Yang berpergian dengan Mobil balap Dengan mobil balap Dan dia pernah bersekolah di Terkenal KW3 ya Eh Koneng Koneng Wilhelm Derde Raja Wilhelm ketiga Itu Sekarang menjadi kalau gak salah Markas Hansip di Salemba Tahun berapa tuh? Dia bersekolah Pasisnya Saya gak ingat Tapi Sebelum 1918 lah Karena pada 1918 itu Bang Tamrin mendirikan Perkumpulan kaum Betawi Nah bagaimana Linear perjuangan dia Ke kemerdekaan Sumbangsinya? Sebelum sampai kepada kemerdekaan Di Perkumpulan kaum Betawi Memang intelekt ya Menerbitkan majalah secara teratur Membangun lima perpustakaan Kemudian membangun sekolah-sekolah Majalahnya apa yang diangkat? Namanya tetap kaum Betawi Ya kan? Itu teratur tiap bulan terbit Dan melahirkan penulis-penulis juga Antara Nyonya Roni Penulis perempuan ya Apa itu? Tumbuh dari majalah ini Lah Bang Tamrin karir dia Awal sekali sebagai Wakil oleh kota Kemudian dia terpilih sebagai Anggota Volksrat Dewan Rakyat Karena dari 60 anggota Volksrat itu 40 diangkat Gubernur Jenderal atas nama Baginda Ratu 20 itu dipilih Bang Tamrin, Haji Omar Syed, Cokoro Aminoto Itu anggota-anggota yang dipilih Itu pemberitaan Belanda ya? Zaman Belanda Bang Tamrin terpilih Dan dia selalu menyuarakan Kepentingan-kepentingan rakyat dan kemerdekaan Indonesia Bang Tamrin bersahabat dengan Bung Karno Dan Bang Tamrin inilah yang memindahkan Bung Karno Dari Penjara Bancai ke Sukamiskin Karena Bung Karno di Penjara Bancai Di Penjara Bancai Bandung itu Dia sangat menderita Bung Karno harus membersihkan Mesin cetak Sehingga dia harus tidur dengan berlumur minyak oli Kenapa? Tidak dicuci Karena menggunakan kamar mandi atap atasnya Satu hari hanya dua kali Jadi ketika dia selesai bekerja Dia sudah menggunakan dua kali kamar mandi Tidak bisa lagi Lalu Bung Karno terpaksa tidur dengan oli Dan dia tidak bisa membaca juga Dia di kamarnya itu penerangan hanya lima waktu Keluhan itu disampaikan ketika Bang Tamrin datang menyenguk Bung Karno Lantas Bang Tamrin mengusahakan pemindahan Lalu Bung Karno dipindahkan ke Sukamiskin Di Bandung juga Makanya ada itu ya Penjara Bung Karno Ex Bung Karno ke biskin ya Nah kembali kita kepada Bang Tamrin Jadi beliau itu banyak mengunjungi daerah-daerah Dalam rangka Sebagai anggota Volksrat Dia beberapa kali menjadi anggota Volksrat Dia terpilih terus Langka Volksratnya apa ya? Dewan Rakyat Dianggap DPR DPRnya pemerintah Belanda saat itu Yes Nah Bang Tamrin itu kunjungan daerahnya yang terakhir Pada bulan Desember Tahun 1940 itu ke Aceh Kembalinya beliau sakit Dalam keadaan sakit Rumah Bang Tamrin digelada Karena Belanda Mendapat informasi Di rumah Bang Tamrin lah disimpan Tulisan atau laporan Dawes Dekker Tentang runtuhnya ekonomi India Belanda Lalu Bang Tamrin dikenakan Tahanan Rumah Di rumah dia di Sal Besar Jalan Sal Besar Nomor 32 Jakarta Pesat Kok bisa tiba-tiba langsung dituduhkan seperti itu ya Bipada Kan dia kan punya posisi sebagai Dewan Rakyat pada saat itu Iya kekebaran itu diapaikan oleh Belanda Karena buat Belanda itu Cukup memukul Laporan yang dibuat oleh Dawes Dekker Tentang runtuhnya ekonomi India Belanda Pada tahun? Pada tahun Sabtu 1940 Itu cukup memukul Nah di Gerada Gak ketemu tapi Bang Tamrinnya Dikenakan tahanan rumah Bang Tamrin itu sudah dalam keadaan sakit Sekembalinya dari Aceh dia sudah dalam keadaan sakit Dokter yang merawat dia namanya Dokter Kayadu Beliau juga seorang kejuang Dokter Kayadu meminta Agar Bang Tamrin ini Dirawat di rumah sakit Tapi ditolak oleh pemerintah Belanda Sehingga Bang Tamrin Disembuhkan atau diusahakan sembuh Melalui obat-obat generik saja berarti kan Karena gak ada obat dari apotek Dan juga tidak ada perawatan di rumah sakit Jadi selama sakit itu Bang Tamrin ditemani oleh Istri Kemudian putrinya Zubaida Lalu seorang pembantu namanya Entong Inilah yang mengurus Bang Tamrin Pada suatu malam Ibu dan Zubaida menangis terus Entong keluar kamar Untuk mengambilkan air minum bagi Bang Tamrin Sakit apa Bang Tamrin informasi yang Diduga bagian dalam ya Kita tidak ketahui Apakah ginjal dikenal Pada saat itu Sesama orang Indonesia yang diperhatikan Belanda Bang Tamrin kenal dekat gak sama dokter Cipto pada saat itu? Iya Kenal tidak ada pengaruhnya Karena tetap Belanda tidak izinkan dia keluar rumah Dokter Kayadu kan dokter Si Bisat itu dokter namanya kan Dokter Kayadu dokter si Bisat yang kemudian disebut RSUP atau apa Tapi kan saran dokter Kayadu Agar Bang Tamrin dirawat di rumah sakit juga tidak dipenuhi Diduga dia kena ginjal ya Lalu terpaksa di rumah saja dokter Kayadu tidak bisa dapat memberikan obat lain kecuali obat-obat generik dalam istilah sekarang Jadi kembali kepada Entong Entong itu pergi ke dapur meninggalkan kamar Bang Tamrin untuk mengambil air minum Ketika Entong kembali ke kamar Bang Tamrin Bang Tamrin sudah tidak ada Jadi ini satu tragedi kematian seorang pembela rakyat Yang kewafatannya ditemani seorang rakyat yang bernama Entong Ujang dia Kematian ini harus disampaikan Tapi Entong yang bermaksud pergi ke rumah Siti Sarah Yang tinggal itu kakaknya Bang Musni Tamrin tinggal di Asam Regas ya Sekarang jalan rakyat Taman Sari Itu tidak diizinkan Kepala Belanda Sebentar rumah Ujang Tamrin berada di Sese besar Jadi jalan saja hanya lima menit Hanya lima menit Lalu Belanda tidak izinkan Entong memaksa Ini yang paling menarik ya Seorang pembantu rumah tangga Melawan Memperjuangkan Memperjuangkan Kepentingan Penyiaran Berita kewafatan Bang Tamrin Oleh Belanda Kematiannya pun ingin ditutupi Akhirnya Entong Berhasil meloloskan diri ke rumah Siti Sarah Melalui Siti Sarah itulah Yang memiliki telepon Berita beredar Malam hari itu Bahwa Bang Tamrin Telah wafat Pada tanggal 11 Januari 1941 Di luar dugaan Berita itu Cepat sekali menyebar Bahkan seorang tokoh Seperti Muhammad Nasir Datang dari Bandung Datang dari Bandung Untuk mengantarkan jenazah Bang Tamrin Dan Disembahyangkan Di masjid Daerah sebesar Di Gangleri Masjid Gangleri Lalu dari sana Beliau Diantar rame-rame Ke karet Dimakamkan di karet Ya di makam kalah Beliau di karet Dan memang Ribuan Orang yang mengantarkan Bang Tamrin Dari Karir beliau Sebagai wakil rakyat Ya selalu Pemerhatikan keadaan Rakyat Apa hal yang bisa dipetik Apakah ada satu statement Kata bijak dia Yang memang selalu diperjuangkan Yang diucapkan selalu Kampung Ferbatering itu Yang benar dilanjutkan oleh Ali Sadikin Makanya disebut Proyek Kemudian hari Tadinya kita mengenal Bang Ali itu Melebarkan jalan-jalan di kampung Mengaspalkan Dan membuat saluran air Dikenal sebagai proyek Kampung Ferbatering Itu istilah Yang dipakai oleh Bang Tamrin Selagi beliau masih volksrat Kemudian orang Mengusulkan agar Di Indonesia kan lah Lalu Proyek itu Menjadi proyek Husni Tamrin Kelebaran jalan-jalan di kampung Dan tahun berapa Nama Husni Tamrin diabadikan Menjadi jalan utama di Jakarta Nah sebelum itu ya Sebelum sampai ke Penentuan jalan utama Bang Tamrin itu Kedatangan dari Orang-orang Yang mengurus Perkumpulan sepak bola Ada namanya Sencaki Ada namanya Cahaya Kuitang Ya kan? Ini bumi putra semua Ya kan? Mereka Ingin berkompetisi Tapi Tidak ada satu lapangan bola Yang boleh dipakai oleh bumi putra Semua lapangan bola itu dikuasai oleh Belanda Jadi Melayu Orang-orang kita Orang-orang pribumi itu Main bola aja Gak boleh Karena mungkin Pikirannya bola itu kan 12 pemain Berkumpul takutnya ya 11 pemain itu berkumpul Disangkanya nanti Olahraga adalah bagian dari Rencana aja Padahal dikiranya nanti mungkin ada Pembicara-pembicaraan apa gitu kali ya Nah kemudian Bang Tamrin Membeli Tanah Di daerah Petojo Yang terkenal sebagai Petojo VEA VEA itu Football Indonesia Yakatra Yang kemudian jadi Persija Dibeli lah Bang Tamrin Lapangan itu sampai sekarang Dikenal sebagai lapangan Petojo VEA Dilakukanlah kompetisi Kesebelasan-kesebelasan bumi putra Pembukaan kompetisi Kompetisi itu Tendangan kehormatan Istilahnya Dilakukan oleh Bung Karno Yang pas baru keluar dari penjara Suka Miskin Dijemput oleh Bang Tamrin Di Stasiun Gambir Tahun berapa tuh ya? 33 Dijemput oleh Bang Tamrin Di Stasiun Gambir Kemudian mereka berbeca Ke Petojo Rakyat udah berdunggu Bung Karno Bung Karno melakukan tendangan kehormatan Nah Itulah kenangan Bung Karno terlebang Tamrin ya Sehingga Jalan Husni Tamrin Jalan di depan Yang dikenal sebagai Sarinah ya Sarinah itu Ruas jalan itu Sampai kepada Bundaran Hotel Indonesia Didamakan Jalan Husni Tamrin Karena Bung Karno sendiri Karena Bung Karno sendiri mempunyai Kenangan-kenangan Jadi memang sangat dekat Bung Karno dengan Sangat dekat dengan Bang Tamrin Dan Bang Tamrin kan lebih senior dari Bung Karno Bang Tamrin juga punya pergaulan yang cukup kuasa Di seandain orang besar masyarakat Jadi ibaratnya kalau misalnya Bang Tamrin sendiri masih hidup sampai kemerdekaan Indonesia Mungkin ada sejarah lain dari Bang Tamrin mengisi kekayaan kepemimpinan Indonesia Mungkin ya Sangat mungkin Dan pertanyaan itu memang relevan Karena pada zaman itu Orang-orang di Jakarta bicara Kalau Bang Tamrin masih hidup yang Presiden itu bukan Bung Karno Ya ini supawati perlu tahu Yang Presiden itu Husni Tamrin Itu pendapat yang hidup di masyarakat Pada saat itu Pada saat itu Begitu apanya Dekatnya Dikenalnya Bang Tamrin di dalam masyarakat Karena beliau juga berpidatu Dan beliau Mendirikan partai kan Pak Rindra kan Partai dia Di situ dia sangat dikenal Dan banyak sekali yang dilakukan oleh Bang Tamrin Membeli fasilitas-fasilitas publik ya Seperti di samping perkumpulan sepak bola peribumi Gak boleh menginjak rumput lapangan Belanda Perkumpulan-perkumpulan peribumi juga tidak boleh Menyewa gedung Belanda Untuk bikin acara Maka Bang Tamrin Membeli bekas rumah potong hewan Yang milik Menerdah khas Di Gang Kenari itu Untuk pertemuan Yang sekarang gedung itu dijadikan masyarakat Itu kan gedung itu dibeli Bang Tamrin Karena keluhan dari perkumpulan-perkumpulan peribumi Mereka gak bisa menyewa gedung Belanda Walaupun bayar nih gak mau Gitu Berarti secara finansial Alhamdulillah Alhamdulillah Cukup mapan pada saat itu Oh mapan Mapan sekali Dia adalah Politisi yang memenuhi syahat Dia punya kemapanan di bidang ekonomi Dia punya pendidikan yang cukup Dia punya inteksualitas yang tinggi Karena dia itu Merupakan teman cakap Mitra bicara Dari salah seorang historien Belanda Yang pikirannya oke Cukup oke Dibandingin dengan yang lain Yang namanya Van Der Zee Van Der Zee Itu salah seorang historian Yang merupakan mitra cakap Bang Tamrin Hehehehe Marik Beh Thank you Beh